Intro Yo 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 what's up Sobat Juna kembali lagi di channel Junaway Biasanya kita udah seringkan ya bahas pertarungan profesional seperti tinju, MMA dan sejenisnya Tapi kali ini beda cuy, kita akan ngomongin pertarungan tinju liar tanpa aturan yang diselenggarakan di Rusia Nama kompetisi tinju liar ini ialah Strelka Street Fight Championship Dan ini jauh lebih brutal daripada UFC cuy Yuk kita bahas ngerinya kompetisi ini Eits, tapi buat kamu yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng Supaya gak ketinggalan video terbaru kita Berbeda dengan UFC atau tinju profesional Yang pesertanya merupakan para atlet profesional yang sudah lama berkecimpung di ajang bela diri Strelka ini lain cuy Di turnamen liar ini, semua orang boleh berpartisipasi untuk bertarung Entah itu petarung profesional, tentara, kuli bangunan, pokoknya siapapun boleh ikut asal mau menerima resikonya Saat ini, Strelka bahkan memiliki sekitar 10.000 petarung yang tersebar di seluruh Rusia dan negara-negara bekas Uni Soviet Dari 10.000 petarung di Strelka ini, jelas yang paling menarik adalah pertarungan yang dilakukan antar militer Rusia Seperti dual brutal ini nih, yang mempertarungkan seorang mekanik tank melawan tentara Rusia bernama Spartak Uniknya, pertarungan ini diselenggarakan di pangkalan militer di Rusia cuy Gila gak tuh? Pertarungan antar militer Rusia ini seru cuy Walaupun sang tentara ini memiliki postur jauh lebih pendek, tapi ia tampil lebih terengjinas Berkali-kali pukulannya mendarat telak di wajah sang mekanik tank Setelah bertarung sekitar 2 menit, sebuah pukulan maut sang tentara akhirnya membuat sang mekanik kesakitan hingga dinyatakan TKO Gekil cuy, gak kalah brutal sama UFC Gak kalah brutalnya dari dual tadi nih, pertarungan Strelka ini juga seru Duel kali ini mempertarungkan seorang tentara pasukan khusus Rusia melawan pemuda asal Dagestan bernama Yamakashi Yang baru pertama kali berduel di ajang tinju liar ini Meskipun baru melakoni debut tinju jalanan pertama, tapi skill bertarung Yamakashi boleh diadu cuy Ia bahkan sempat membuat tentara pasukan khusus itu knock down saat duel baru berjalan beberapa detik Tapi tentara pasukan khusus ini juga gak nyerah gitu aja Ia langsung bangkit dan memberikan perlawanan sengit pada pemuda Dagestan ini Semakin lama, kedua petarung semakin brutal dalam melancarkan serangan Tapi sang tentara pasukan khusus ini jauh lebih dominan Endingnya Yamakashi pemuda Dagestan ini akhirnya kalah K.O. karena menderita cedera pada mata kirinya Duel Strelka yang jauh lebih brutal juga tersaji dalam pertarungan ini Duel ini mempertarungkan seorang binaragawan Rusia melawan pemuda random yang mengajukan diri menjadi petarung dadakan Dari awal sih kelihatannya duel ini gak imbang ya Binaragawan dengan otot besar diadu lawan pria random dengan perut sedikit buncit Dan bener aja cuy pria random ini akhirnya K.O. hanya dalam 13 detik Meskipun dihajar bertubi-tubi oleh seorang binaragawan Tapi mas-mas random ini ternyata gak kapok bertarung di ajang Strelka ini Gokil emang masnya ya Next duel Strelka ini juga gak kalah seru Mempertarungkan seorang petarung MMA amatir bernama Denis Lomikov Melawan seorang sopir truk bernama Kirill Gavryu Genko Walaupun bukan petarung profesional Sopir truk yang berkaos kuning ini fisiknya bukan sembarangan cuy Selain fisiknya yang mantap Teknik bertarungnya juga mantap Lihat aja Denis sang petarung MMA amatir ini sampai diserang habis-habisan sepanjang duel Nyaris gak ada perlawanan berarti dari Denis Lomikov ini Endingnya pun gak diduga Boom! Sebuah pukulan telak dari pak sopir ini akhirnya merobohkan sang petarung MMA amatir Petarung amatir ini akhirnya keok dari pak sopir truk setelah pertarungan singkat selama 3 menit 10 detik Buset! Bukan pukulan sembarangan nih cuy Pertarungan Strelka bukan cuma menyajikan kak Uciyami aja cuy Tapi submission juga Seperti dalam duel ini nih yang mempertarungkan dua petarung jalanan dari Uzbekistan dan Rusia Beda dengan duel sebelumnya yang brutal dan agresif Kedua petarung ini bertarung dengan cukup kalem Tapi endingnya ternyata fantastis Setelah bertarung selama 2 menit Sang petarung jalanan dari Rusia ini berhasil melakukan kuncian maut yang membuat lawannya menyerah Gokil nih submission ala-ala petarung jalanan This is Strelka Nah itu dia cuy pembahasan kali ini tentang pertarungan jalanan Rusia Gimana nih menurut kalian? Komen di bawah ya dan jangan lupa untuk like lalu share video ini ke teman dan aktif sosial media kalian Sampai jumpa di video Jinawe selanjutnya ya guys Terima kasih Sub indo by broth3rmax